Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk membawakan kultum yang bertema Pentingnya menjaga lisan Adakah dari kalian yang tahu mengapa kita harus menjaga lisan? Karena menjaga lisan merupakan satu hal yang sangat penting Sebab apa? Sebab orang yang menjaga lisan merupakan orang yang beriman Seorang pepatah pernah mengatakan Yang artinya harga diri atau martabat seseorang tergantung dari ucapannya Jadi kita sebagai umat muslim harus menjaga lisan kita Jangan sampai membicarakan sesuatu keburukan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda Artinya, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan Hadis riwayat Bukhari Kau muslimin luar muslimat Dengan mudah Akibat dari kemudahan tersebut Media sosial menjadi riuh dengan kemunculan berbagai perkataan yang semenang-menang Selain itu, Allah s.w.t. telah memberingatkan kita Tentang pentingnya menjaga lisan Karena apa? Karena terdapat malaikat yang selalu mencatat setiap ucapan yang keluar dari mulut seorang Itu sendiri Tentang itu ucapan baik maupun ucapan yang baik Allah s.w.t. berfirman dalam surah ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya, tidak ada suatu kata yang diucapkannya Melainkan ada di sisinya malaikat pengawas Yang selalu siap untuk mencatat Quran Surah Tauf Ayat 18 Oleh karena itu, sebaiknya manusia itu harus bisa menjaga lisannya Apalagi di era modern sekarang ini Yang semuanya serba modern Daripada mengucapkan kata atau kalimat yang tidak pantas Lebih baik diam saja Karena salah satu cara untuk menjaga lisan Yaitu dengan cara diam Alangkah lebih baiknya lagi Berzikir, bersolawat, dan membaca Al-Quran Kau muslimin, wal muslimat, wafinat mu'mur Demikian kultum yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang baik Sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah Dan kesalahan datang dari diri saya pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh